Assalamualaikum sahabat, video ilustrasi gambar kali ini menceritakan sekilas tentang kisah gunung Cakrabuana, yang telah kami rangkum menjadi sebuah kisah. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru dari saya. Berikut adalah rangkuman kisahnya. Sekilas tentang kisah gunung Cakrabuana Gunung Cakrabuana yang berada di ketinggian sekitar 1721 meter dari permukaan air laut ini, selain memiliki keindahan alam juga banyak menyimpan sejarah. Pada masa perang kemerdekaan sekitar daerah dataran tinggi ini juga menjadi jalur utama di visi Siliwangi menuju Yogyakarta. Sepulangnya dari Jogja di visi tersebut dihadang oleh gerombolan pemberontak DIT yang menewaskan beberapa prajurit TN Siliwangi yang baru pulang dari tugasnya di Yogyakarta. Bahkan pertempuran pertama antara pasukan Siliwangi yang sedang lomers dari Yogyakarta untuk kembali ke daerahnya masing-masing terjadi di kawasan gunung Cakrabuana. Tepatnya di daerah Mangun Sewu, Buniasi, yang sekarang masuk ke kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Dan dalam upaya menumpas gerombolan pengacau ini, TNI membuat pagar betis yang dikenal dengan nama Cakrabuana, yang mana zona tersebut berada di daerah perbatasan seperti di Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka, Malangbong, Kabupaten Garut, Sindangbarang, Panukbangan, Kabupaten Ciamis, dan Pageragung, Kabupaten Tasikmalaya. Semua daerah tersebut masuk dalam otoritas wilayah Provinsi Jawa Barat Indonesia. Gunung Cakrabuana adalah gunung di Jawa Barat dengan ketinggian 1721 meter dan berada di tapal batas antara empat kabupaten yaitu, Kabupaten Garut, Malangbong, Kabupaten Ciamis, Sindangbarang, Panukbangan, Kabupaten Tasikmalaya, Pageragen, dan Kabupaten Majalengka, Lemah Sugi. Gunung ini memiliki sejarah penting dalam perjalanan meluhur orang Sunda. Pada masa lalu merupakan tapal batas antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ini terlihat pada situs sugu batu jajar yang berada di puncak gunung Cakrabuana, yang saat ini tinggal mengisahkan sedikit sekali batu-batu yang ada atau bahkan sudah tidak nampak akibat tergerus air secara terus-menerus atau mungkin karena faktor lain. Orang Sunda menganggap Gunung Cangak sebagai tempat keramat, sebab di sana orang mendalami agama karuhun. Di wilayah Teja Lemah Putih, ada bekas tempat persemayaman tokoh amat terkenal dengan julukan Gijagu. Di lereng timur ada Candi Batu Lawang, bekas para ahli agama Hindu bersemayam. Semakin ke atas juga didapat petilasan bernama Batu Cakra. Batu Cakra ini punya riwayatnya. Menurut cerita Pangeran Lawang Sungsang, putra sang Prabu Kiliwangi dari Pajajaran, mengembara mencari ilmu kehidupan. Beliau pun tiba pula di wilayah Gunung Cangak. Di sana lama mempelajari ilmu spiritual. Dan karena pernah terkesat di sana, maka beliau membuat peta dengan goresan-goresan kuat di atas batu. Orang mengatakan kalau Pangeran Lawang Sungsang ketika itu membuat goresan-goresan menyerupai Cakra. Maka sejak saat itu, Pangeran Lawang Sungsang dijuluki Cakra Buwana. Bahkan gunung itu pun dikenal sebagai Gunung Cakra Buwana hingga kini. Menurut sumber lain yaitu seorang sesepuh di kampung pantalan Pageragam yang kini sudah almarhum. Konon katanya Gunung Cakra Buwana ini adalah tempat berkumpul wali sombong untuk bersilaturami dan membicarakan segala permasalahan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pulah atau genangan air yang entah dari mana sumbernya namun tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Padahal pulah atau genangan air ini berada di tempat tertinggi di lokasi tersebut. Konon pula ini adalah tempat untuk mengambil air wudhu pada masa itu. Berdasarkan sumber buku dari Dharma Kajamaka dan kecilasan di wilayah Gunung Cakra Buwana. Oke sahabat, itulah cerita sekilas tentang kisah Gunung Cakra Buwana, yang telah kami rangkum menjadi sebuah kisah. Nantikan video terbaru cerita misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.